Teman-teman yang ada di sini nih, mungkin pada penasaran. Jadi background saya seorang pemilik toko ya teman-teman ya. Jadi saya sebelum join di Prudential, saya punya bisnis supplier boneka di Pasar Turi gitu. Jadi sebelum saya join, saya pemilik toko, kemudian saya baru join 3 bulan, ternyata Pasar Turi kebakaran. Setelah kebakaran, saya sempat gak jalanin Prudential sekitar setengah tahun gitu ya. Tapi setelah saya terus disemangati terus sama leader saya gitu ya. Oh ya teman-teman boleh kak kasih aplaus buat leader saya, bapak-bapaknya kenyawai ya. Oh begini dong. Begini dong. Nah ini leader saya teman-teman ya, cantik sekali ya. Saya terima kasih sama leader saya karena tanpa leader saya, saya gak mungkin bisa berada di bisnis yang luar biasa ini. Jadi begitu toko kebakaran, saya gak jalanin bisnis Prudential waktu itu. Ternyata setelah saya gak jalanin sekitar setengah tahun kemudian, leader saya waktu itu ulang tahun undang-undang makan gitu. Akhirnya saya dipaksa untuk ikut di pesta beliau gitu ya. Saya dipakai sendiri, ternyata teman-teman seangkatan saya yang join bareng saya, wah udah keren-keren, cantik-cantik gitu ya. Saya tuh kumus-kumus, jelek gitu. Kayak kelihatan kayak bokeh gitu, gak punya duit, misalnya bangkrut gitu ya. Habis kebakaran gitu ya. Jadi saya, dari sana saya termotivasi lagi untuk, wah kayaknya bener-bener ini saya jalanin Prudential lagi aja. Karena bisnis itu gimana pun juga ada resikonya. Sedangkan kalau join Prudential, minim resiko. Karena gak pake modal gitu. Jadi taunya pokoknya kita aktivitas, kita dapet duit terus-terus. Oke, terus kemudian apa sih yang membuat RD ini yakin sama bisnisnya Prudential? Jadi yakin dan menjalankan terus hingga konsisten ya sampai saat ini, Bu? Iya. Jadi pertama kali saya diajak sama leader saya, kakak saya ya. Waktu itu saya gak mau jalanin Prudential itu kira-kira 3 tahun gitu. Karena saya merasa saya seorang bos gitu ya, pemilik usaha. Sedangkan saya pikir agent asuransi itu hanya cocok untuk yang jobless. Gak punya pekerjaan, pengangguran gitu ya. Tapi setelah saya melihat selama 3 tahun perkembangan yang luar biasa pada kakak saya ya. Beliau berprestasi setiap tahun keluar negeri. Makin lama, makin lama income-nya makin tinggi. Tapi makin punya banyak waktu. Beda dengan bisnis saya. Kalau bisnis saya, semakin saya ingin income yang makin tinggi, saya semakin stres gitu ya. Semakin saya pulang toko semakin malam. Atau kalau enggak, ya kerjaan makin banyak gitu. Sedangkan saya sebagai ibu ya, ibu yang memiliki anak gitu. Saya merasa saya gak punya waktu sama anak. Jadi ketika di bisnis, duit saya banyak. Tapi saya gak punya waktu. Jadi bahkan anak saya lucu-lucunya gitu, saya gak inget kapan anak saya itu pertama kali manggil mama dulu atau papa dulu. Kapan anak saya itu bisa jalan, saya tuh gak inget gitu, gak punya waktu. Jadi duit banyak, tapi waktu gak punya. Jadi akhirnya saya memutuskan, yaudah saya join di Prudential. Jadi waktunya habis di toko ya, ibu ya, dari pagi sampai dengan malam ya. Oke. Kalau di Prudential nih mungkin boleh sharing sedikit ya. Kira-kira apa aja sih yang sudah redapatkan di Prudential? Mungkin bisa dikasih tau lagi nih sama teman-teman di sini. Oke. Masih semangat teman-teman? Semangat. Semangat pagi? Pagi. Jadi gini, yang saya inginkan, saya rasa ini juga mewakili setiap orang yang di sini ya. Kita ini pengen punya pekerjaan yang punya kebebasan waktu, tapi duit tetap masuk. Setuju gak teman-teman? Setuju. Setuju gak? Setuju. Kayaknya gak banyak yang setuju. Setuju gak teman-teman? Setuju. Nah gitu ya, jadi saya merasa gini ya, saya kalau mau setiap pekerjaan yang dijalani dengan penuh keyakinan ya, dan dengan sungguh-sungguh, itu pasti sukses kok. Cuma tergantung dari apa sih, worth it gak dengan hasil yang akan kita capai. Itu aja kan? Jadi saya merasa di bisnis saya, saya juga mulai buka toko itu dari nol ya. Jadi saya jadi gak punya apa-apa merintis gitu, sampai sukses. Dan hasilnya apa? Ya emang sukses sih, duit banyak. Tapi saya gak punya waktu gitu ya. Jadi saya gak pernah menikmati yang namanya quality offline gitu ya. Nah, saya melihat bisnis prudential ini ternyata bisa memberikan apa yang saya inginkan di dalam hidup. Di mana saya punya banyak duit, saya juga punya kebebasan waktu. Nah, bagi saya itu yang terpenting di dalam bisnis ini. Jadi saya punya bebas waktu, seperti misalnya perjalanan Star Club. Apalagi kalau prudential kasih trip, waduh gak kira-kira ya, setahun bisa sampai 4 kali. Dari kantor agensi juga ada. Jadi saya kadang kalau pergi, kadang bisa extend sampai 2 minggu, pergi sampai 3 minggu. Tapi kita gak pernah kebingungan dengan duit. Karena setiap minggu transferan selalu masuk dari prudential gitu ya. Dan juga masalah waktu, kita juga gak pernah bingung. Karena pekerjaan kita, kita bisa manage dari handphone. Benar gak? Kita bisa pantau pending case atau apapun semuanya dari gadget gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali. Kebetulan saya udah 11 tahun ya teman-teman join di bisnis prudential. Saya bersyukur sekali, 11 tahun yang lalu keputusan saya untuk join di prudential itu tepat gitu ya. Tidak, ada lagi. Apalagi yang saya dapatkan dari prudential selain kebebasan waktu dan passive income gitu ya. Saya bisa memiliki quality time dengan keluarga, terutama juga dengan orang tua dan juga anak-anak. Jadi misalnya kita mau ngajak orang tua mau liburan kapanpun, itu kita gak usah kebingungan waktu. Gak perlu tunggu hari libur gitu ya. Yang penting ada travel fair, murah, kita langsung cari tiket gitu kan. Jadi saya merasa, oh indahnya hidup ini gitu ya. Jadi kita bisa matur waktu sendiri ya. Itu yang paling terutama. Terus saya merasa kayak seperti kemarin kebetulan suami saya itu kan hobi lari maraton ya. Jadi kemarin ada teman yang ngajak gitu. Mau gak maraton di Sydney gitu ya. Ya gak apa-apa lah oke aja, gak pake mikir gitu ya. Karena kalau misalnya saya bayangin posisi saya sekarang ini sebagai pengusaha yang buka toko. Wah gila, jangankan dua minggu ya. Sehari dua hari aja toko tutup ya kita gak dapet duit, gak dapet omset. Seperti itu. Jadi selain itu semua yang saya dapetkan dari Prudential juga dari mungkin dari rumah, dari mobil, ya seperti itu. Oke, luar biasa sekali kita beri aplau sekali lagi. Nah, teman-teman tadi kan Ernie sudah ceritanya sekilas mengenai apa aja sih yang sudah didapatkan sama Ernie selama dia join di Prudential. Nah, teman-teman mau gak bisa kayak Ernie? Mau ya? Nah, kalau gitu mungkin saya mempersilahkan waktunya nih untuk Ernie Jodaningsi biar bisa presentasiin gimana caranya bisa capai ABCD seperti yang tadi Ernie sudah ceritakan. Jadi teman-teman ya, pada waktu pertama kali saya diajak sama kakak saya untuk join Prudential, saya gak pernah mau gitu ya. Kenapa sih saya gak mau gitu? Karena saya takut ditolak, ditolak orang gitu ya. Saya takut saya gak bisa berhasil di bisnis ini gitu. Walaupun saya tahu mungkin income-nya oke lah, tapi saya bisa jalanin gak gitu. Saya merasa belum punya keyakinan gitu awalnya gitu ya, bagaimana menjalani bisnis ini. Tapi karena support dari leader saya ya, akhirnya saya yaudahlah gak ada salahnya, coba gitu. Yang penting itu pertama kali Anda mau memulai untuk mencoba gitu ya. Jadi, saya cuma iseng-iseng aja, iseng-iseng aja waktu itu nawarin teman. Jadi nawarin teman, mungkin aja kita bisa jadi obrolan ya. Jadi enaknya di bisnis ini karena kita itu bisa seperti kongko-kongko gitu ya. Atau istilah orang kalau ngomong silaturahmi gitu. Ngobrol-ngobrol aja sama teman, kita tinggal tanya, eh kerjaan gimana, bisnis gimana. Nah, kita boleh tanya lah, ngomong-ngomong udah punya asuransi apa? Misalnya kalau orangnya udah mulai, jadi saya ini orangnya suka coba-coba teman-teman ya. Jadi begitu saya ngomong asuransi, kemudian teman saya mungkin akhirnya dia jaga jarak. Saya gak ngomongin tentang asuransi lagi, saya gak mau memaksakan gitu ya. Karena tujuan saya itu mau buat ngobrolnya ini enak dulu gitu. Kalaupun misalnya gagal, saya akan coba lagi ke teman yang lain gitu. Bagaimana tentang bisnis gitu, bagaimana tentang kerjaanmu, bagus gak? Eh, ngomong-ngomong, kamu udah mikir gak? Kalau misalnya nanti suatu saat pensiun, kamu kepingin pensiun yang seperti apa? Nah, akhirnya saya bisa menemukan, oh ternyata ngomong dari soal pensiun ini enak sekali. Lebih bisa diterima daripada kalau kita ngomong tentang, eh ngomong-ngomong lu udah punya asuransi gak? Orang pasti kaget, bener gak teman-teman? Orang pasti kaget nanti akan kabur gitu. Jadi saya merasa nyaman sekali kalau misalnya ketemu teman, lalu kita ngomong mulai mikirkan, lu pernah berpikir gak nanti pada saat usia masuk pensiun, lu tuh mau pensiun yang seperti apa? Kira-kira sumber dandanya dari mana? Waktu lu pensiun lu masih bisa enak kayak sekarang gak ngopi-ngopi seperti ini? Eh, boleh gak kalau misalnya aku dari sekarang, misalnya aku mau presentasikan tentang tabungan pensiun, gak mahal kok, dari 1 juta aja udah bisa. Jadi dari sekarang, bolehlah nabung 1 juta per bulan gitu ya. Sampai nanti usia pensiun, anggaplah usia 55 gitu. Nanti di usia 56, di usia pensiun kamu bisa narik 2 kali lipat dari jumlah yang kamu storekan. Enak kan? Jadi pada saat kita pensiun, udah gak ngerepotin anak-anak kita lagi gitu. Terus dari sana, kebanyakan teman-teman, teman-teman saya itu bisa merespon dengan baik teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman yang saya sharingkan kayak gini, masuk akal gak? Bisa diterima gak? Atau gak ngerti apa yang saya omongin? Ngerti ya? Jadi saya kalau ngomong tentang asuransi, biasanya teman-teman saya yang denger kata-kata asuransi pasti kabul. Bener gak teman-teman? Jadi saya mendekatannya dengan cara lain, yang lebih halus gitu ya. Misalnya saya bisa masuk ke tentang dana pensiun gitu ya. Apa sih yang sumber dana, apa sih yang bisa kita gunakan untuk tetap mempertahankan lifestyle kita nanti di usia pensiun. Jadi saya mulai jelaskan, ini loh ada produk tabungan yang bisa menjamin nanti kamu waktu pensiun kamu bisa tetap kaya. Kamu bisa tetap memiliki lifestyle yang seperti ini. Ya, gak usah tinggi-tinggi kita mulai start dari 1 juta aja per bulan gitu ya. Nah, kalau seperti itu misalkan orang closing 1 juta aja per bulan teman-teman. Teman-teman tahu gak berapa sih komisi yang bisa didapatkan? Nah, ini ya, kalau bagi teman-teman yang baru datang ya, yang belum pernah tahu komisi di prudensial itu seperti ini teman-teman. Jadi kita closing 1 case aja, itu kita sudah bisa mendapatkan komisi selama 5 tahun teman-teman. Dimana tahun pertama kita mendapatkan komisi 30%, tahun kedua 30%, gak usah khawatir, gak usah bingung karena di slide berikutnya nanti akan lebih jelas ya. Nah, tahun ketiga kita akan mendapatkan komisi 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Dan di akhir tahun pertama kita akan bisa mendapatkan bonus produksi sebesar 12% dan bonus di tahun kedua 13,5%. Jadi teman-teman total komisi yang kita dapatkan, income yang kita dapatkan dalam 5 tahun adalah 100,5% teman-teman. Ya, mau tahu gak teman-teman kalau closing 1 juta per bulan berapa sih komisi yang kita dapatkan? Kau tahu gak? Mau. Masih semangat? Masih. Oke, ya. Nah, ini misalkan ada nasabah yang setuju store premi cukup 1 juta aja per bulan. Maka perhitungan komisinya adalah 10 juta. Jadi ini api itu sama dengan omset ya, 10 juta. Kalau teman-teman bingung yang baru pertama kali datang, gimana sih 1 juta kok bisa dihitung 10 juta? Nah, teman-teman boleh tanya teman merekrut Anda ya. Yang merekrut Anda tanya aja gimana caranya kok bisa closing 1 juta, kok bisa dihitung 10 juta? Kita dapatnya komisi 30% yaitu atau 3 juta per tahun. Jadi kalau misalnya nasabahnya bayar tahunan, maka kita akan menerima komisi sebesar 3 juta per tahun. Ya, tahun kedua masih dapat lagi. Bener gak teman-teman? Sedangkan kalau bulanan, kalau misalnya nasabahnya bayar bulanan 1 juta per bulan, maka komisi yang didapatkan adalah 250 ribu per bulan. Dan kita dapatnya selama 24 bulan. Sebentar, back, back. Sorry, back. Nah, ini teman-teman ya. Kan kita dapat komisinya 30%-nya 2 tahun. Bener gak teman-teman? Jadi artinya, next. Nah, jadi artinya kita bisa mendapatkan komisi kalau nasabah bayarnya tahunan, berarti 3 juta per tahun selama 2 tahun. Tapi kalau bulanan, nasabah bayar bulanan, berarti kita bisa dapat komisi 250 ribu per bulan selama 24 bulan, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, anggap aja sekarang ini di bulan November. Kita komitmen selama 1 bulan ini kita bisa closing sampai 4 orang. Yang sebentar, sebentar Pak. Jangan diterusin dulu. Kita di bulan November, kita anggap aja misalnya kita komitmen closing 4. Maka komisi yang kita dapatkan adalah 1 juta. Bener gak teman-teman? Dari mana? 250 ribu dikali 4. Bener gak? Bulan Desember kita melakukan hal yang sama. Kita closing lagi, 4 lagi. Maka komisi yang kita dapatkan adalah 2 juta. Dari mana? 1 juta dari yang closing 4 di bulan Desember. Dan 1 juta lagi dapat dari yang bulan November. Closing-an bulan November. Gak bingung teman-teman? Gak ya? Karena kan tadi saya bilang bahwa komisi yang kita dapatkan itu adalah 24 bulan. Jadi artinya yang bulan November kita closing itu terima komisi 1 juta per bulan sampai 24 bulan. Coba teman-teman lihat lagi. Di bulan Januari, kita closing lagi 4 case lagi yang sama. Komisi yang kita dapatkan adalah 3 juta. Bener ya teman-teman? Gak bingung ya? Dari mana 3 juta? Dari closing-an yang Januari kita dapat 1 juta. Dari yang komisi dari bulan November kita terima 1 juta. Dan komisi bulan Desember kita masih terima 1 juta lagi. Di bulan, begitu juga dengan di bulan Februari. Kita jual 4 lagi. Kita terima komisi 4 juta. Di bulan Maret, kita closing lagi 4 case lagi. Kita dapat komisi 5 juta. Di bulan April, kita closing lagi 4 juta lagi. Kita dapat komisi 6 juta teman-teman. Dasyat kan teman-teman? Ya, artinya apa sih? Berapapun income yang kita inginkan, kita bisa capai di prudensial. Tergantung bagaimana aktivitas kita. Bener kan teman-teman? Ya, enaknya seperti itu. Ini teman-teman bingung gak? Gak bingung ya? Gampang banget. Teman-teman coba lihat ya. Apa yang kita kerjakan itu sama terus loh. Bener gak? Setiap bulan closing-nya hanya 4, 4, 4, 4, 4. Sama gak? Tapi komisinya kita semakin lama semakin naik, semakin besar. Ya kan? Padahal yang namanya pisau, kalau semakin di asa, pasti semakin tajam. Bener gak? Kalau kita semakin lama prospek, pasti kita semakin pinter. Bener gak? Artinya gak mungkin loh, harusnya kalau misalnya closing-an kita hanya 1 juta aja terus setiap bulan. Pasti bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Atau bahkan 1 bulan gak cuma 4, tapi bisa 5, 6, atau 7. Artinya kita bisa mengatur sendiri berapa income yang kita mau capai. Bener gak teman-teman? Jadi ini yang pertama kali saya lakukan dalam 1 tahun pertama, saya terus mencari closing-an ya. Karena menurut saya, di bisnis prudensial ini unik banget gitu ya. Jadi saya merasa happy sekali, karena kerjaannya itu ketemu orang, ngobrol-ngobrol, ngave-ngave, hanya seperti itu, tapi kita dapat duit. Kalau kita closing, kita dapat duit. Jadi, ini yang saya lakukan selama di tahun pertama, nah begitu mulai minjak tahun kedua, barulah kita mulai masuk ke bisnis prudensial, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa kita di prudensial bukan untuk dijadikan penjual asuransi, sales asuransi, bukan hanya itu. Karena tujuan kita adalah bisnisnya. Next, Pak Gun. Oke. Ini adalah jenjang karir di prudensial. Awal ya, teman-teman ya. Jadi, memang saya sengaja gak jabarkan yang lebih panjang, supaya teman-teman gak bingung. Ini hanya yang basic aja. Jadi, begitu kita tahun pertama di posisi agent, kita harus meningkat di posisi di tahun kedua, yaitu untuk mencapai promosi associate agency director. Dan di tahun ketiga, kita harus meningkat naik kelas ya, untuk posisi agency director. Tahu gak teman-teman potensi income-nya yang terendah di prudensial itu seperti apa? Next, Pak Gun. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah potensi income yang terendah di prudensial, teman-teman. Bau gak? Keren gak, teman-teman? Keren gak? Aduh, kayaknya udah pada ngantuk semua ini. Semata lagi? Keren gak, teman-teman? Masih mau lebih gak? Mau. Mau lebih ya, kalau mau lebih, teman-teman jalanin dulu, yang penting tahun ini jalanin dulu sebagai agent, nanti baru tahun berikutnya, teman-teman tanya ke leadernya, atau berikutnya, gimana sih caranya untuk mencapai promosi associate agency director. Dan di tahun berikutnya, teman-teman harus bisa promosi juga agency director. Karena orang bilang ya, para adik-adik itu bilang bahwa life begin with agency director. Jadi, agency director itu bukan ujung, bukan akhir dari bisnis prudensial, teman-teman. Salah. Justru agency director adalah awal dari bisnis prudensial. Kenapa awal? Karena enak banget, teman-teman. Lihat, overrading-nya sebagai agency director itu gede banget. Jadi, itulah yang membuat saya mau menjalani bisnis prudensial, teman-teman. Dimana, dari adik ini, saya bisa merasakan passive income. Passive income itu apa sih? Dimana saya gak usah kerja, duit tetap masuk. Mau gak teman-teman punya bisnis seperti itu? Jadi, menurut saya, kenapa sih orang itu gak mau jalanin? Karena mereka merasa, mereka gak tahu, bisnis ini bisa dijalani gak? Karena orang gak sama. Teman-teman, bisa tanya sama perekrut teman-teman, bahwa bisnis ini harusnya, bisnis yang bisa dijangkau oleh semua orang. Tadi yang saya sharingkan 1 juta per bulan, itu sebenarnya yang terendah pun, itu bisa cuman 400 ribu aja per bulan. Jadi, mestinya gampang banget untuk bisa di sharingkan. Bener gak teman-teman? Karena 400 ribu per bulan itu, setara dengan berapa? 12 ribu ya? 12,5 per hari. Teman-teman, bahkan kita, satu hari kita pergi aja, parkir bolak-balik aja, lebih dari 12 ribu. Jadi, seharusnya untuk nawarin ke calon prospekan kita, dengan 500 ribu, 600 ribu per bulan, harusnya gak masalah. Bener gak teman-teman? Ya, itulah enaknya bisnis prudensial. Dan, saya mau berbagi aja, ya, paham? Ini bukan untuk sombong-sombongan, itu next. Jadi, ini adalah income yang saya dapatkan ketika tahun-tahun, agent saya, agent saya, bisa closing dengan premi 2 miliar per tahun, teman-teman ya. Jadi, ini adalah overrating yang saya terima, teman-teman. Jadi, ini bukan komisi yang saya terima, tapi ini adalah overrating yang saya terima, gara-gara agent saya, closing dengan premi 2 miliar per tahun, teman-teman. dah siap gak teman-teman? Enak gak ini? Nah, apalagi, teman-teman bisa bayangin gak? Kalau yang closing ini saya, ya, sebagai agency director, gitu ya, yang closing ini saya, maka yang saya dapatkan bisa 3 kali lipat dari ini, teman-teman. Ya, makanya saya tadi bilang, bisnis ini justru indahnya itu dimulai dari agency director. Nah, teman-teman, saya gak, gak sharing terlalu banyak ya, mengenai jenjang karir, karena nanti bikin pusing, apalagi kalau kebanyakan angka. Yang penting, intinya, teman-teman, konsultasi, sering rajin-rajinlah konsultasi dengan leader Anda, dengan perekrut Anda, apa yang harus jalani, dijalani, dan buatlah komitmen. Itu aja yang terpenting. Karena, tanpa komitmen, mustahil impian kita untuk.